Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Allah Dapur Nurci Korompis Tentunya teman-teman semua dalam keadaan sehat kan selalu teman-teman kita di saat ini Sekarang ini kita harus banyak berdoa aja kepada Tuhan Supaya dia tetap jaga, lindungi kita semua ya Dan dengan situasi seperti ini dia tetap beri kesehatan dan kekuatan buat kita semua Dan ya situasi seperti ini kita dekat aja dengan Tuhan ya Banyak berdoa supaya dan jaga juga kesehatan Kita harus makan makanan berkisi dan harus ikut protokol kesehatan Ya harus banyak-banyak cuci tangan Dan halo idere nederland Sekarang saya lagi mau bikin cemilan Cemilan ini sokolade skon Enak loh Tapi kalau teman-teman senang dengan channel ini Tolong di subscribe ya, like dan reaksinya Dan nonton videonya dari pertama sampai selesai Dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman-teman yang lain Supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses Dan saya lebih semangat mau bagikan resep Bagi teman-teman yang request resep-resep Saya pasti bikin ya Tapi harus satu-satu Peran-peran Oke Dan sekarang lihat dulu deh resepnya Teman-teman ini ya Bahan-bahannya ini Saya pakai coklat Coklat susu ya Enggak dak Tapi kalau teman-teman mau dak Sesuai selera aja Dan ini saya pakai tepung 250 gram Kalau diukur sendok makan Sendok makan kecil ini ya teman-teman Biasa saya pakai yang sendok makan kecil Enggak pernah saya pakai sendok makan besar Ini 250 jadi 25 sendok makan Dan ini saya pakai ini Baking powder ya Baking powder ini satu sendok makan Tapi enggak muncung ya Seperti ini Dan ini saya itu Ini vanila Vanila bubuk setengah sendok teh Dan garam seperempat sendok teh ya Dan ini saya pakai gula halus Tapi kalau teman-teman enggak ada gula halus Bisa juga gula pasir ya Tapi jangan yang geros Yang halus-halus sedikit Dan ini saya pakai ini susu ya Susu tanpa rasa susu cair Tapi ini saya dingin ya Saya berkeluar dari kulkas Dan ini buat oles Ini satu sendok makan susu cair Dan satu kuning telur ya Dan ini saya pakai ini Butter ini dari kulkas juga ya 100 gram Dan ini 100 ml ya Oke cuma itu aja simple Teman-teman Jadi saya mau ayah Ini tepung terigu Ayah dulu Dan saya mau tambah ini baking powder ya Satu sendok makan Ini anak munjung ya Dan ini gula-gula halus Gula halus 2 sendok makan ya Dan kita aduk dulu ya Dan kita aduk dulu ya Dan saya mau tambah ini garam dengan vanilla bubuk ya Dan saya mau taruh ini Ini apa Butter ya Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan mentega Boleh juga ya Atau margarin Dan kita aduk Sampai dia rata ya Nah teman-teman ini sudah seperti ini Dan saya mau masukkan susu Jangan masuk semua ya Sedikit-sedikit aja dulu Dan kita aduk rata Dan kita tambah lagi Tambah lagi ya Dan saya mau tambah lagi ya Teman-teman ini adalah tepung gasi roffnya Dan saya ambil satu sendok Dua sendok ya Teman-teman gini ya Seperti ini Teman-teman gini ya Sudah saya taruh di kertas roti Dan saya menggilas ya Jangan terlalu tipis Nanti teman-teman lihat ya Kalau teman-teman belum ada roll imping Bisa pakai gelas Atau botol ya Kita gila jangan terlalu tipis ya Teman-teman ini coklatnya Saya sudah kasih cair ya Tapi kalau teman-teman Saya cuma kasih cair di microwave Tapi kalau teman-teman belum ada microwave Bisa di tim aja ya Di atas air panas Ya dan saya mau ules begini Teman-teman kita mau tutup ya Dua lagi Dan kita ikut lagi ya Kita bikin rupa tadi lagi Dan teman-teman ini saya mau oles lagi ya Ini sampai 3 kali oles ya Dengan coklat Dan kita oles semua Dan teman-teman saya mau kasih tutup lagi begini ya Kita lihat aja ukur begini ya Oke Dan kita tutup lagi seperti ini Kita gilas lagi ya Teman-teman kali itu kita bantu begini ya Kasih rata begini Bikin jadi segi 4 ya Seperti ini Dan kita oles lagi Ini 3 kali ya Kita oles Terus kita Gilas lagi Lipat rupa tadi ya Dan teman-teman seperti ini ya Kita ukur ya Pas Ya Dan kita gilas lagi ya Kayak itu kita bisa bantu atur-atur seperti ini ya Dan kita tutup Dan kita gilas lagi Ini teman-teman saya mau bungkus dulu ya Di plastik Dan kita harus taruh dulu di Di kulkas ya Ada kira-kira Satu jam Dan bungkus dengan plastik seperti ini Dan kita taruh di kulkas ya Kira-kira 40 atau 50 menit Kita harus bikin rata ya Seperti ini Segi Segi 4 ya Teman-teman ini ya Saya sudah ambil Dan saya mau buka Dan teman-teman ini saya mau potong ya Ini kalau teman-teman mau potong sesuai selera aja ya Saya mau potong begini aja Sampai jumpa hai 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 sebenarnya musikasi keras sedikit lagi tapi sebiar aja dia begini dan kita itu aja seperti ini ya Hai saya seperti ini aja karena mau cari DP rata jangan dengan tangan ya seperti ini bikin rata seperti ini ini masih mau belum telakurasi sebenarnya dan bisa atur aja seperti ini ya tapi kalau teman-teman minta cari rata seperti ini aja ya oke teman-teman itu suhu oven saya putar ini 190 ya dan ini kita mau oven-oven enggak sama semua ya jadi kita lihat aja ya tuh di atas tapi saya mau oles dulu ini kuning telur dengan susu saya mau campur dan saya mau oles ya Hai jadi kita bisa lihat no kalau sudah masakan oleh semua ya teman-teman ini saya mau oven ya kita lihat aja mungkin 20 tuh 30 menit ya teman-teman ini dia resepnya sudah selesai teman-teman mantapkan saya mau icip ini teman-teman tadi saya ada oven ini saya ada oven ini 25 menit ya oven saya tapi teman-teman lihat aja kalau kita kan ada pasang ini jadi lihat di bawah ini sudah merah seperti ini karena ada coklatnya kan lihat lihat seperti ini ya oke dan sekarang saya mau icip-icip teman-teman panas hmm enak sekali mantap cemilanya tapi ini masih ada kurang kopi nyami nyami hmm di luar ada krispinya di dalam agak lembut ya hmm enak sekali teman-teman wajib ya cobain resepnya mantap buat cemilan kita coba aja bikin-bikin sendiri ya cemilan di rumah belajar karena situasi di Indonesia lagi itu juga ya saya dengar-dengar jadi kita belajar aja kita bikin sendiri cemilan supaya kita enggak keluar-keluar di luar ya teman-teman kita harus jaga ya kesehatan baik-baik teman-teman nyami nyami enak sekali teman-teman wajib ya cobain resepnya kita bikin aja sendiri di rumah hmm dan dan saya mau bilang sama teman-teman terima kasih banyak ya bagi teman-teman semua yang sudah nonton videonya dan sudah subscribe yang sudah support saya oleh Dapur Noce cokorombis terima kasih banyak ya sampai ketemu lagi di resep yang lain ide Rene derlandang keweltotsinda hmm mantap nyami nyami eh krufa dulu ya hmm enak 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 nyami 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 mantap tapi masih kurang kopi ya mana kopi ya Nah nanti bikin kopi aja nah teman-teman kalau bikin cemilan begini enak sama kopi atau teh teman-teman 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 teman-teman